Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yubroh yang saya hormati Di jaman Mutaqodimi ada dua ulama yang terkenal Mereka adalah Hudo'il bin Iyad dan Abdullah ibn Mubarroh Dua ulama ini adalah sahabat Mereka punya keinginan untuk sholat subuh di suatu masjid yang sama Kemudian mereka berpencar pada sholat duhur, asar, maghrib Dan berkumpul pada masjid yang sama pada isyanya Sehingga mereka bisa saling share ilmu dari apa yang mereka dapatkan di duhur, asar, maupun maghrib Suatu ketika Abdullah ibn Mubarroh sedang sholat di masjidil haram Kemudian mendapatkan orang-orang sedang sholat istishko Pada saat setelah sholat istishko Orang-orang berdoa Hujan tidak turun-turun Suatu ketika Seseorang pun masuk dengan pakaian yang tidak terlalu bagus Abdullah ibn Mubarroh melihat, memperhatikan orang tersebut Setelah diperhatikan, orang tersebut sholat dengan luar biasa khusyuknya Sholat dengan luar biasa indahnya Sangat-sangat luar biasa Kemudian Abdullah ibn Mubarroh tetap memperhatikan orang tersebut Sampai beliau berdoa, sampai orang tersebut berdoa Lalu seketika hujan pun turun dengan lebat Orang-orang menyangka bahwa doa tersebut karena doa mereka yang telah mereka penjatkan Tapi Abdullah ibn Mubarroh yakin bahwa hujan turun bukan karena doa mereka Melainkan dengan doa hamba yang tadi Kemudian Abdullah ibn Mubarroh datang mendatangi orang tersebut Mengikuti dia sampai di rumahnya Ketika masuk di dalam rumah ada penjaganya Lalu Abdullah ibn Mubarroh bertanya kepada penjaga tersebut Wahai Fulan, siapakah hamba yang ada di dalam tadi? Kemudian Fulan tadi menjawab Bahwa yang ada di dalam tadi adalah hamba saya atau budak Kemudian Abdullah ibn Mubarroh berkata Bolehkah saya membeli hamba tersebut? Bolehkah saya membeli budak tersebut? Lalu orang tersebut tidak membolehkan Antum siapa? Lalu Abdullah ibn Mubarroh berkata Saya adalah Abdullah ibn Mubarroh Beliau terkenal sebagai ulama di zaman tersebut Meskipun pada zaman itu belum ada televisi, hp, dan lain macam Tapi Abdullah ibn Mubarroh ada ulama yang sangat terkenal Sehingga beliau pun dibolehkan untuk membeli budak tersebut Saat di perjalanan Abdullah ibn Mubarroh ditanya oleh budak tersebut Wahai Tuhan ku, kemanakah engkau akan membawa aku pergi? Lalu Abdullah ibn Mubarroh berkata Saya akan membawa Antum ke teman saya Yang bernama Fudu'il bin Iyad Karena saya tahu Antum ini bagus sekali sholatnya Saya akan perkenalkan Antum kepada dia Antum sangat khusyuh sholatnya Lalu budak tersebut berkata Kalau begitu izinkan saya untuk sholat berokat Tuhan Ya silahkan Kemudian beliau sholat dengan luar biasa khusyuhnya Persis dengan sholat yang ada di Madinah tadi Sholat yang beliau lakukan di Madinah tadi Di Mekah tadi Kemudian setelah selesai sholat Hamba saya tadi berdoa Ya Allah sekarang Seketika orang tersebut diam Lalu Abdullah ibn Mubarroh mendekatinya Kemudian memeriksa dan ternyata dia telah meninggal Orang tersebut ternyata menginginkan Agar orang-orang tidak tahu tentang khusyuh sholatnya Dia hanya ingin Allah saja yang tahu tentang khusyuh sholatnya Maka seketika dia pun berdoa Ya Allah sekarang Maksudnya adalah matikan aku sekarang Supaya orang-orang tidak mengetahui khusyuh sholat Begitu Kemudian Ibn Qayyim Al-Jawzi Rahimahullah Membagi tingkatan sholat menjadi lima tingkatan Yang pertama adalah Orang yang sholat tapi dia berdosa Kenapa? Karena dia sholat bukan karena Allah Dia sholat karena ria Karena orang lain Karena ingin dilihat orang Yang kedua Ada orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan pahala Itu adalah Orang yang dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya Dia hanya mengalaman saja Melamun saja Maka dalam suatu hadis dikatakan bahwa Allah akan mengumpulkan berkas-berkasnya Dan berkas-berkas sholatnya dan dilemparkan ke mukanya Karena dari awal sholat sampai akhir sholat dia hanya melamun saja Tingkatan yang ketiga adalah Orang yang melamun Tapi masih ada sedikit kehusyuhan dalam sholatnya Maka dia mendapatkan pahala Tapi cuma sedikit Dan golongan yang empat adalah Orang yang senantiasa kehusyuh dalam sholatnya Tapi masih kecolongan sedikit saja Dalam sholatnya Dan yang terakhir adalah Orang yang dari awal sholat sampai akhir sholat Dia tetap khusyuh dalam sholatnya Sahabat ibroh yang dimulakan oleh Allah SWT Mari kita koreksi sholat kita Sudah masuk yang kelima kah? Yang keempat kah? Yang ketiga kah? Yang kedua kah? Atau bahkan yang ke satu? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Subhanakallaho bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu laik Wal asri na insana fis Innal ladhina amanu wa aminu salihati Wa tawassu bilhaqi Wa tawassu bilhaqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!